Itu terkait dengan ketersediaan daripada oksigen, nah ini beberapa isotank sudah ada datang di Jakarta dan beberapa sedang dipersiapkan dan pemerintah menggunakan seluruh fasilitas yang ada sehingga ketersediaan baik dari produksi nasional yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa, kemarin juga teridentifikasi ada tambahan oksigen yang bisa ditarik dari Pulau Batam sebesar 800 ton dan sekarang isotank sudah dikirim ke sana untuk ditarik ke Pulau Jawa. Jadi kebutuhan tambahan baik itu dari pengalihan kapasitas ataupun stok di luar Jawa maupun juga ada beberapa oksigenator yang juga sedang akan dimasukkan ke Indonesia dan ini ada beberapa yang sedang dalam pipeline nanti pada waktunya akan dijelaskan berapa jumlahnya secara logistik tersedia oleh Menteri Perindustrian.